Selamat malam, balik lagi Power People, bersama saya Richie Wirjan, dan itu dia 3 komposer, Bangun Cinta Kalau kamu, tapi malam ini kita gak ngomongin soal bangun cinta, malam ini kita ngomongin soal bangun usaha sosial Bisa gak Wil gitu? Bisa, bisa-bisain lah ya Jadi selamat malam buat kamu yang baru bergabung di Power Talk Inspirawait yang on top Dan kamu yang mungkin gak tau, ini narasumbernya siapa? Narasumbernya adalah William Henra Jaya, program director dari Impact Hub Jakarta Oke, buat kamu yang dengerin di Medan, Palembang, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Indramayu, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, dan Pasar, Makasara, Banjarmasin Selamat bergabung, dan kamu yang juga lagi dengerin, atau live di Instagram, selamat malam Kalau kamu mau Whatsapp sama William, mungkin kamu ada pertanyaan nih, udah Siapa yang pertanyaan tentang, oke, saya mau usaha sosial, mau jadi social entrepreneur, bilangnya apa ya? Social entrepreneur? Social entrepreneur ya Bisa langsung Whatsapp di 089676-892-892 Sekali lagi di 089676-892-892 Atau mau nanya langsung di Instagram, boleh juga Oke, Will, baca terus sedikit gak? Sekarang tuh lagi sibuk ngapain? Lagi sibuk apa? Thank you Rich, sekarang Saya ngurusin Impact Hub Jakarta Dan Keseluruhan program yang ada di dalamnya Mulai dari Ada program akselerasi Yang kita buat, juga namanya SIAB, Social Innovation Acceleration Program Itu adalah sebuah program khusus untuk early stage dan aspiring social entrepreneurs yang ingin belajar tentang Apa sih kewirausahaan sosial Yang udah punya antusiasme dan Motivasi dan 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 Tujuan yang baik, tapi bingung memulai dari mana Kita siapkan program itu juga Lalu ada juga program Coding Bootcamp namanya Impact Byte Dimana itu adalah program Pelatihan intensif untuk Siapapun dengan background apapun Untuk belajar tentang full stack javascript Untuk menjadi professional developer di dalam 8 minggu Tapi apakah yang dalam 8 minggu itu memang khusus untuk social enterprise business atau Ya, sepoknya jadi programmer aja Belajar disitu In general itu buat siapa aja sih Oke Dan Boleh tau gak background kuliahnya apa? Nah sebenarnya Kadang gak nyambung Jadi Awalnya Lulusan dari jurusan Kehutanan Kehutanan Eh tapi mungkin itu nyambung Mungkin Mungkin ya Nanti kita gali Terus Jadi ceritanya 7 tahun, 8 tahun Ngurusin family business Oke Kebetulan bisnisnya berhubungan dengan Perkebunan Jadi Sebenarnya disitu juga sih Saya mendapatkan aspirasi saya juga Untuk Terjun ke dunia pendidikan Dan ke dunia ekosistem Seperti yang saya gulutin sekarang ini Ya Tapi awalnya juga Saya mulai Sebenarnya 4 tahun yang lalu itu Saya ada bikin sebuah Yayasan pendidikan non-profit Oke Terus? Saya ada bikin rumah belajar Untuk anak marginal Cuman memang dari situ juga Akhirnya saya belajar Bahwa ternyata Menggunakan non-profit model itu Tidak segampang itu Untuk kita bisa mempertahankan Misi kita gitu Karena Sangat bergantung dengan donasi Dengan Grants Dengan dana-dana Dari pihak ketiga Ya Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk Menemukan konsep yang namanya adalah Keuirasan sosial Dan saya rasa Itu adalah sebuah Konsep yang lebih baik Dan lebih pas Untuk kita menjalankan misi Dan membuat dampak sosial Lebih berkelanjutan Dan itu Udah berjalan berapa lama berarti? Untuk kejalanan misi itu Bahwa Saya gak bisa nih Cuman sekedar Non-profit aja Tapi harus bisa sustainable Dengan bikin sosial enterprise Sudah berapa lama jalan berarti? Kurang lebih sih Ekosistem yang kita buat Mulai dari ada Coworking Space nya Dan program-program ini Udah sekitar 2-3 tahun Oke Hasilnya Kira-kira udah jalan 2-3 tahun ini Jadi gimana? Cerita Apa ya Kayak Ya ajang pamer dikit lah ya Dikit aja dikit Mungkin belum ada yang bisa dipamerin Oh karena Masih baru ya Masih baru ya 2-3 tahun ya Tapi Selama ini Yang didukung Maksudnya kan Berarti Kalau ngomain Impact Hub Kan itu berarti sebuah program Atau inkubasi Bisa dibilang gitu ya Yang dicari tuh Orang-orang Atau yang di bidang Seperti apa sih? Jadi Impact Hub-nya sendiri tuh Kita bisa bilang adalah rumah lah Oke Jadi di dalamnya ada 3 Ada 3 elemen yang kita Coba dukung disini Yaitu adalah elemen kerja Oke Belajar Sama kolaborasi Jadi untuk elemen kerja Tentu kita punya Coworking Space di dalamnya Untuk elemen belajar Kita ada Bikin program-program Yang disesuaikan Mulai dari coding bootcamp tadi Dari Program akselerasi Sampai dengan program pelatihan Lainnya juga Tidak hanya sendiri Tapi juga berkerja sesama Dengan banyak pihak lainnya juga Lalu ada Ada juga yang namanya Kolaborasi gitu Sebenernya pada intinya sih Selalu balik ke people ya Ke orangnya Ke people development Jadi Tujuan dan misi Terlahirnya Impact Hub Jakarta Juga salah satunya adalah Untuk kita bisa Ngebantuin temen-temen Untuk membuat sebuah rumah Yang nyaman Bagi siapapun untuk bisa Berkembang menjadi seorang entrepreneur Karena kita tahu Ada yang namanya Liability of newness Jadi Untuk masuk dan memulai sebuah usaha Sendiri itu tantangannya banyak Jadi kita hadir untuk bisa memberikan Bantuan tersebut Very nice Oke Dan Saya mau Lempar nanti buat Poor people Kalau kamu Mungkin lagi ada rencana Saya mau mulai usaha Atau Mungkin saya Mungkin nggak cuma usaha aja kali Kalau saya bisa ngelakuin usaha Sambil membawa dapak buat sosial Napa nggak? Betul nggak? Betul Jadi abis ini Saya akan lempar pertanyaan Ke William Kenapa saya harus peduli Untuk bikin usaha sosial Jadi jangan kemana-mana Poor people Dengan terus Paul Tauk Inspirasi Widanto Bersama saya Richie Wirjan Dan William Hendojay Bersama saya